Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi sebelum saya memanggil, saya panggilnya Kak Janet begitu, sebelum saya memanggil Kak Janet, saya akan bacakan CV beliau. Beliau merupakan alumni dari program studi Astronomi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan S2 di Astronomi di Wesleyan University di USA. Kemudian sekarang beliau sebagai PhD student di University of Manitoba, Kanada. Saya ingatkan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin berpartisipasi di bagian akhir untuk berdiskusi, begitu bisa menuliskan di laman chat dan juga bisa menggunakan mode raise hand. Nanti akan kami undang untuk menanyakan atau mengomentari langsung ke pembicara. Oke, saya persilahkan Kak Janet untuk memulai presentasinya. Silahkan Kak. Oke. Kita lihat ya. Halo semuanya. Sebentar saya mau pindahkan zoomnya supaya... Oke. Halo semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dalam kolokim hari ini, presentasi saya, saya akan berbagi sedikit tentang riset yang sedang saya lakukan di University of Manitoba dengan judul Zooming In on the Environments of Central Compact Objects with Integral Field Spectroscopy, the fellow juniorsis case. Pada kolokim hari ini, saya akan berbagi beberapa hal. Sebagai pendahuluan, saya akan briefly review apa itu supernova remnants, apa itu central compact objects, dan mengapa astronom mempelajari benda-benda ini. Kemudian, saya akan membahas aspek pengamatan dari riset supernova remnants di panjang gelombang optik dan integral field spectroscopy. Lalu, saya akan bercerita sedikit tentang Sela Junior Supernova Remnant. Supernova Remnant atau SNR adalah sisa-sisa dari ledakan bintang atau supernova. Secara umum, ada dua tipe supernova. Yang pertama adalah core collapse supernova atau gravitational collapse supernova yang terjadi ketika bintang masif sekitar 8 atau lebih kali masa matahari tidak lagi bisa menyediakan cukup energi untuk menyeimbangkan gaya gravitasi dan tekanan dari inti bintang. Kemudian yang kedua, thermonuclear supernova atau type 1A yang terjadi ketika bintang katai putih atau white dwarf mencapai masa kritisnya. Kelas 1A supernova ini adalah standard candle yang digunakan oleh astronom sebagai penentuan jarak dalam astronomi. Walaupun demikian, the nature of the progenitor dari kelas ini masih banyak belum dipahami. Secara general, ada dua model untuk tipe 1A ini. Yang pertama adalah single degenerate scenario di mana bintang katai putih mengakumulasi masa dari bintang pendampingnya, the companion star. Dan yang kedua adalah double degenerate scenario dengan dua bintang katai putih yang saling mengorbit satu sama lain, kemudian bertabrakan nomor satu dan terjadi ledakan. Ledakan yang terjadi saat bintang mati ini atau di akhir evolusi bintang sangatlah luar biasa. Ledakannya menghasilkan shockwave yang merambat ke segala arah dengan kecepatan ribuan kilometer per second dan memanasikan materi antar bintang hingga sekitar 1 sampai 100 juta Kelvin. Selain itu, ledakan ini pun menghasilkan energi kinetik yang sangat besar, sekitar 10 pangkat 51 Hertz. Bayangkan bola sepak bola dengan masa hanya 450 gram, jika ditendang dengan kekuatan 10 pangkat 51 Hertz, akan terlempar dengan kecepatan 6666 kilometer per second atau 10 pangkat 21, yang saya pun harus google, bahasa Inggrisnya ternyata sextillion, 10 pangkat 21. Atau dengan kata lain, bola tersebut dalam satu detik akan keliling ekuator bumi 1 quintillion kali. Energi supernova, ledakan bintang itu sangat besar. Dari kedua tipe supernova tersebut, core collab supernova meninggalkan bintang neutron atau lubang hitam dan type 1A meninggalkan, atau bintang kertai putih yang ada di type 1A supernova biasanya atau umumnya hancur total tanpa sisa. Tapi ada beberapa objek yang diduga meninggalkan komponen starnya, komponen starnya selamat dari ledakan. Selain stellar remnant dari supernova, kedua tipe supernova ini meninggalkan ejekta, dalam rupa diffuse nebula yang kita kenal sebagai supernova remnant. Jadi kalau kalian semua lihat gambar-gambar astronomi yang cantik online atau dipublikasi, itu biasanya kalau bukan planetary nebula, itu supernova remnant. Mengapa astronom mempelajari supernova remnant? The obvious reasons are dengan supernova remnant kita bisa belajar mengenai mekanisme ledakan bintang, pengaruh shockwave terhadap ruangan terbintang dan material terbintang, dan fisika dari shockwave itu sendiri. Selain dari alasan-alasan tersebut, dengan supernova remnant kita juga bisa mengerti lebih dalam tentang nasib bintang setelah mereka mati. Bagaimana distribusi masa dan energinya, dan kita pun bisa menelusuri kembali sistem progenitor dari si ledakan supernova itu. Selain itu, supernova dan bintang neutron sisa dari core collapse supernova adalah objek multi-messenger. Jadi objek-objek ini tidak hanya memancarkan sinyal di gelombang elektromagnetik, tapi juga neutrino, cosmic ray, dan gelombang gravitasi. Supernova remnant juga berfungsi sebagai laboratori untuk extreme physics. Contohnya gamma ray burst, akselersi partikel, amplifikasi magnetic field. Selain itu, population studies dari supernova remnant juga sangat penting untuk menjawab masalah missing supernova remnant dan angka supernova rate yang tidak cocok dengan perhitungan teori. Selain itu, supernova dan supernova remnant juga adalah salah satu sumber paling penting dan paling besar pengayaan metal atau heavy elements di alam semesta kita melalui proses nukleosintesis. Dan dengan perkembangan teknologi dan instrumen yang terus terjadi, terutama di astronomi, kemungkinan sebentar lagi astronom akan menemukan hal baru di supernova remnant yang selama ini tersembunyi karena keterbatasan detektor. Ini adalah gambar tabel periodik untuk astronom dari slide sebelumnya. Jadi, hanya hidrogen dan helium dan metal, kemudian ada supernova remnant poop yang terjadi atau dibuat saat ledakan bintang terjadi. Kita bicara mengenai core collab supernova sebagai tempat lahir dari bintang neutron. Berikut ini adalah dua contoh galaktik supernova remnant hasil dari core collab supernova, Casio PIAE dan Papisei. Keduanya adalah supernova remnant yang tergolong muda sekitar 5.000 atau kurang dari 5.000 tahun. Salah satu kesamaan antara kedua objek ini adalah keduanya memiliki objek kompak yang serupa atau mirip. Yes, central compact object. Dari namanya saja, sangat general, central compact object. Bisa ditebak kalau tidak banyak hal yang astronom mengerti atau ketahui tentang objek ini. Jadi, sejauh ini astronom hanya tahu kalau si CO ini adalah isolated neutron star yang terletak kira-kira di titik pusat geometri dari supernova remnant. Kemudian, berbeda dengan pulsar, pulsar adalah bintang neutron yang juga memancarkan sinyal atau pulsasi di panjang gelombang radio, CCO eksklusif hanya terlihat di panjang gelombang X-ray. Sejauh ini hanya ada atau hanya diketahui 14 CCO di galaksi kita dan 6 di antaranya masih kandidat. Selain hanya teramati di panjang gelombang X-ray, karakteristik lain dari CCO adalah low magnetic field. Low dalam tanda kutip. Karena dibandingkan dengan objek lain di alam semesta kita, 10 pangkat 11 gauss adalah angka yang cukup tinggi. Sebagai pembanding, magnetic field dari bumi itu hanya sekitar 0,25-6,65 gauss. Jadi, 10 pangkat 11 itu besar. Tapi kalau dibandingkan dengan bintang neutron pada umumnya, yang memiliki magnetic field 10 pangkat 12 gauss kira-kira, kemudian magnetar yang sangat kuat, magnetic fieldnya sekitar 10 pangkat 14 atau 10 pangkat 15 gauss, magnetic field CCO sangat rendah. Di slide ini adalah gambar P, P dot diagram atau spin-spin down. Keduanya adalah dua properti bintang neutron yang digunakan untuk menentukan magnetic field B dan umur atau karakteristik H tau di sini. Dari delapan confirmed CCOs, hanya ada tiga yang memiliki kedua nilai ini, P dan P dot. Di sini digambarkan dengan sayan wajik, bentuk wajik di sini. Kedua nilai ini didapat dengan atau melalui pengamatan X-ray timing. Selain itu, hal misterius dari CCO adalah umurnya yang sangat jauh berbeda dari umur host supernova remnan-nya. Contohnya di sini, Pak P say, umur supernova remnan yang didapat dari panjang gelombang optik, pengamatan panjang gelombang optik, umurnya hanya sekitar 3.700 sampai 5.200 tahun. Sedangkan dari relasi P dot, dari data X-ray, umur CCO di PAPIS-E 193.000 tahun. Jadi ketimpangan ini masih dipertanyakan, masih banyak riset yang harus dilakukan, terlebih karena sampelnya baru tiga. CCO adalah salah satu kelas bintang neutron yang memiliki banyak misteri dan masih belum banyak diamati, baik di panjang, not baik, tapi bahkan di panjang gelombang X-ray sendiri. Tidak terlalu banyak diamati sejauh ini. Dengan banyaknya misi luar angkasa, terutama di X-ray, dan berbagai panjang gelombang elektromagnetik lainnya, banyak harapan untuk data pengamatan baru yang akan memberikan pengukuran lebih akurat untuk properti-properti di CCO. Selanjutnya, aspek pengamatan supernova remnant di panjang gelombang optik dan integral field spectrograph. Jauh sebelum adanya konsep supernova dan supernova remnant, atau konsep tersebut lebih dimengerti, supernova remnant dikenal sebagai nebula optik, atau optical nebula oleh astronom zaman dulu. Optical nebula ini biasanya, atau bukan biasanya, dulu blended dengan H2 region, dengan planetary nebula, semuanya nebula optik. Crab nebula di gambar ini adalah contoh paling terkenal dari supernova remnant yang memiliki banyak bukti sejarah di berbagai tempat. Studi imaging di panjang gelombang optik memberikan informasi morfologi dan distribusi struktur energi. Sedangkan dari studi spektroskopi, informasi kinematika dan chemical properties dari supernova remnant bisa didapat. Spektrum supernova remnant biasanya, atau bukan biasanya, spektrum dari supernova remnant didominasi oleh garis-garis emisi, terutama garis hidrogen balmer dan forbidden lines dari nitrogen, oksigen, dan sulfur. Kalau observer ditanya, diminta untuk memilih, lebih baik melakukan imaging atau spektroskopi? Jawaban yang baik, relatif baik adalah, tergantung objek dan tujuan sainsnya apa. Tapi jawaban rakusnya adalah, ya keduanya dong, kalau bisa imaging dan spektroskopi, kenapa harus memilih hanya satu? Nah, dengan adanya integral field spectrograph, tidak lagi perlu bingung, mau imaging atau spektroskopi, karena keduanya dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu astronomical exposure. Ini adalah diagram sederhana yang menjelaskan secara garis besar cara kerja integral field spectrograph. field of view object di langit dibagi menjadi beberapa elemen spasial dengan slicing mirrors, kemudian foton yang datang dari setiap bagian ini diarahkan ke elemen dispersive, yang biasanya prisma atau grating, untuk menghasilkan spektra. Kemudian spektra-spektra ini direkonstruksi menjadi data cube yang memiliki tiga dimensi, dua dimensi spasial, X dan Y, atau RA dan deklinasi, kemudian satu dimensi spektral, yaitu panjang gelombang. Dengan integral field spectrograph, pengamatan extended object, terutama extended object, menjadi lebih efektif, dan tidak lagi harus berurusan dengan masalah pointing atau positioning slit yang biasanya dihadapi oleh observer dengan spektrograph tradisional atau slit spektrograph. Berikutnya saya akan memutar bagian singkat dari video tentang NEWS, Multi-Unit Spectroscopic Explorer, integral field spectrograph yang terpasang di Very Large Telescope di Chile. Bagian yang akan saya putar adalah animasi sekitar satu menit tentang bagaimana NEWS bekerja memproses foton yang datang dari objek sampai menjadi data cube. Semoga bisa didengar dengan... Semoga suaranya bisa didengar dengan... di News, The Multi-Unit Spectroscopic Explorer is composed of not just one 3D spectrograph, but 24. When the light of the galaxy captured by the telescope enters the instrument, the first optical element the light encounters is the derotator, which compensates for the Earth's rotation. The stabilised image is then magnified by a pair of mirrors. Next, the beam enters the first field splitter. The image of the galaxy is split into 24 sections, resulting in 24 separate optical beams. These beams are distributed by a group of mirrors and lenses to the 24 modules. The light is again split by a second field splitter called a slicer, the masterpiece of news. The slicer is composed of two series of 48 spherical mirrors, which split the beam into 48 slices. The light reflected by each small mirror enters the spectrograph, where it is dispersed according to its wavelength. The detector registers the spectrum of a small part of the galaxy. This process is repeated for each of the 48 beams. The detector is then completely illuminated. The same thing occurs simultaneously in each of the 24 spectrographs. The resulting 400 million pixel image holds the spectral information of every part of the galaxy. The more. Jadi, bisa dibayangkan ukuran data, even raw data dari Muse sangat besar karena informasi yang di-pack ke dalam data cube sangat banyak. Kemudian, tentang supernova remnants dan integral spectroscopy research. di tahun 2018 dengan Muse, Frederick Vought et al. menemukan cincin of cold gas di supernova remnant E0102 yang sebelumnya tidak pernah teramati. Ya, cincin itu disini digambarkan dengan warna pink. Kemudian, saat mereka membandingkan image dari Muse yang mereka dapat dengan image X-ray dari Chandra, guess what? di tengah-tengah cincin tersebut ada X-ray point source. So, Fred dan The Group melakukan energy distribution calculation dan menyimpulkan bahwa point source tersebut adalah CCO. That was very exciting karena ingat, CCO sejauh ini hanya teramati exclusively di panjang gelombang X-ray. jadi penemuan ini sangat bukan mengagetkan tapi sangat exciting for everybody. Tetapi sejak 2018 sampai sekarang the nature dari X-ray point source tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Ada grup di awal 2020 mengeluarkan paper dengan data Chandra dan modeling mereka bilang kalau yes, ini adalah neutron star. Not necessarily CCO tapi iya, itu neutron star. Kemudian di 2021 paper lain dari grup lain mengeluarkan pernyataan bahwa no, ini bukan neutron star, bukan CCO, cuma ejecta klump dari Supernova Remnant. Jadi, it was very exciting to see karena tiga grup ini FOT dan 2020 dan 2021 mereka menggunakan data Chandra yang sama dengan modeling yang berbeda dan punya kesimpulan yang berbeda yang satu bilang CCO, yang satu bilang iya, tapi neutron star, tapi bukan CCO, yang satu lagi bilang hanya ejecta. Jadi, sampai hari ini masih diperdebatkan. Contoh lain dari Supernova Remnant Research dengan Integral Spectroscopy adalah 3D Reconstruction dari Crab Nebula yang dilakukan oleh Martin et al. 2021. Mereka menggunakan Integral Field Spectroscopy di Canada-France-Hawaii Telescope untuk melakukan dekonvolusi dan rekonstruksi kinematika 3D untuk Crab Nebula. Dari data Integral Field mereka ditemukan bahwa batas luar volume Crab Nebula tidaklah ellipsoidal seperti yang biasanya kita lihat dari gambar depan atau gambar depan Crab Nebula, tapi berbentuk seperti hati kalau dilihat dari atas. seperti dalam gambar ini. Integral Field Spectroscopy telah berhasil menghidupkan kembali riset Supernova Remnant di panjang gelombang optik ketika banyak orang, banyak astronom yang beralih ke pengamatan radio atau X-ray untuk Supernova Remnant. Berikutnya tentang Vela Junior Supernova Remnant. Vela Junior adalah Supernova Remnant yang terletak yang terletak di ujung Tenggara Vela Supernova Remnant pada bidang langit. Awalnya Vela Junior ini diduga merupakan bagian dari Vela Supernova Remnant yang lebih besar, tapi dari perhitungan kinematika di berbagai panjang gelombang, Vela Junior ternyata berada lebih jauh dari pengamat daripada Vela Supernova Remnant. Vela Junior ini ditemukan di panjang gelombang X-ray. berikut ini adalah gambar dari satelit Rosat dari paper discovery-nya di tahun 1998. Sejak ditemukan sampai hari ini umur dan jarak Vela Junior masih menjadi perdebatan. Salah satu hal yang menyebabkan perbedaan dalam perhitungan ini adalah area Vela Junior yang ramai. Jadi sehingga sulit untuk membedakan yang mana bagian Vela Junior, yang mana bagian dari Vela Supernova Remnant. Lalu seperti Klasio PAE dan Papisei, Vela Junior memiliki CCO atau Central Compact Object. CCO di Vela Junior sampai hari ini adalah satu-satunya CCO di galaksi kita yang memiliki kandidat counterpart di panjang gelombang lain selain X-ray. Tahun 2002, Merigeti et al dan Pelizzoni et al mendeteksi adanya nebula berdiameter sekitar 6 arcseconds di H-alpha bertepatan dengan lokasi CCO. Ada dua kemungkinan yang mereka ajukan. Yang pertama adalah nebula ini adalah bow shock nebula yang dihasilkan dari bintang neutron ketika bergerak melalui materi antar bintang. Kemudian skenario kedua adalah photo ionization nebula yang mendapat asupan energi dari radiasi CCO. kemudian Minyani et al 2007 dengan Force One di VLT mengkonfirmasi keberadaan nebula tersebut di Airband. Lingkaran putih di sini menunjukkan lokasi CCO dan ini nebulanya. Sayangnya data baru dari Force One ini tidak cukup untuk menjawab apakah nebula tersebut pulsar bow shock atau photo ionization. kemudian tahun 2009 Minyani dengan Hubble Space Telescope High Resolution Imaging tidak mendeteksi adanya nebula tersebut menggunakan filter 656 narrow. Mereka berargumen filter HST yang digunakan ini terlalu narrow dan peak H-alpha dari emission nebula mungkin redshifted ke panjang gelombang yang lebih panjang sehingga tidak bisa diamati dengan narrow filter yang digunakan. Kemudian Minyani Om Minyaninya sangat persisten di tahun 2019 dengan data baru dari Spectrograph Force Two di VLT dan image data dari Omega Camp mengkonfirmasi bahwa ya nebula itu ada dan bukan highland. Dari Force Two data mereka dapat konfirmasi spektrum bahwa nebula tersebut bukanlah H-alpha seperti yang diduga dari tahun 2002 tapi didominasi oleh nitrogen 2. Minyani 2019 dalam papernya kemudian menyimpulkan bahwa nope emission nebula ini bukanlah bau shock ataupun fotoionization nebula karena emisi H-alphanya yang tidak dominan. Minyani menyimpulkan bahwa ya emission nebula ini sayangnya tidak ada hubungannya dengan CCO. Berikutnya adalah our work. Dengan Muse grup kami mengamati bagian sentral Vela Junior dengan exposure time total sekitar 5 jam. Muse adalah integral spectrograph di VLT teleskop 8,2 meter di Chile. Muse memiliki resolusi spasial 0,2 arc second per pixel dan resolusi spektral 1,25 angstrom per pixel. Berikut ini gambar atau image dari Muse dalam H-alpha nitrogen 2 dan sulfur 2. Data cube dealing dengan data dari integral field spectrograph cukup memakan space di hard disk. Contohnya data cube ini size-nya 607 x 623 spatial pixel spatial pixel data fisikalnya 15 gigabyte 1 file fits itu 15 gigabyte. Untuk pertama kalinya morfologi dari emission nebula Vela Junior ini dipetakan dengan resolusi spasial yang tinggi. Kita dapat lihat bahwa yes betul emission nebula ini didominasi oleh nitrogen 2 dengan bentuk seperti blok atau gumpalan yang dapat kita lihat dalam panel ini. Kemudian H-alpha ada dan berbentuk seperti bau shock dan selain N2 dan H-alpha garis emisi lain pun teramati helium-1 nitrogen-1 sulfur iron dan argon. Satu hal yang menarik dari data muse emission nebula Vela Junior tidak teramati adanya garis oksigen dan H-beta pun tidak terlihat walaupun karena kita lihat hydrogen alpha ada mungkin H-beta tidak terlihat karena exposure-nya kurang 5 jam masih kurang berikut ini adalah integrated spectra dari 3 tempat yang berbeda di emission nebula Vela Junior Area A adalah area dimana emisi dari nitrogen 2 paling tinggi kemudian B adalah dari sulfur 2 paling tinggi dan C adalah letak dari flux dari emission H-alpha paling tinggi dengan integral field spectroscopy kami bisa membuat line ratio maps yang dengan mudah dan mempermudah untuk melihat distribusi perbandingan garis-garis emisi di seluruh bagian nebula satu hal yang atau satu dari beberapa hal yang striking adalah rasio N2 over H-alpha yang sangat tinggi teramati sekitar antara 1,5 sampai 8 antara 1,5 sampai 8 hal ini menunjukkan bahwa nitrogen abundance di emisi nebula ini sangat besar at least beberapa kali solar abundance selain itu rasio N2 lines dan S2 lines dapat digunakan sebagai diagnostik untuk elektron temperature dan elektron density dari perhitungan data kami kami dapat average temperatur sekitar 7000 Kelvin dan electron density sangat rendah 48,2 cm over negative 3 dengan data dari mus kami mengkonfirmasi bahwa emisi nebula di vela junior didominasi oleh nitrogen meskipun demikian emisi dari H-alpha tidak absen tetap ada dan kita bisa lihat dengan jelas seperti ini sehingga hal ini membuat argumen Minyani tahun 2019 tidak terlalu valid karena beliau rule out dua skenario berdasarkan tidak adanya H-alpha atau tidak kuatnya H-alpha dari data mereka so untuk skenario Bowshock Nebula saat pulsar bergerak dengan supersonik kecepatan supersonik melalui materi antar bintang Bowshock Nebula terbentuk so Bowshock ini didominasi oleh Balmer Lines biasanya atau sejauh ini pulver Bowshock yang teramati hanya terlihat di H-alpha di garis emisi H-alpha dan tidak terdeteksi di garis emisi lain meskipun Vela Junior tidak menunjukkan proper motion yang tinggi dari pengamatan Chandra sekitar 10 tahun data dari Chandra dengan rentang 10 tahun tidak menunjukkan adanya proper motion yang tinggi data Muse kami menunjukkan bahwa MACDH ada dan berbentuk menyerupai Bowshock kemudian yang kedua skenario fotoionization Nebula grup kami toying atau entertaining ide bahwa Nebula yang kita lihat adalah fotoionization Nebula seperti H2 region tapi instead of bintang at the center of it fotoionization ini disebabkan atau powered by CCO it's a very interesting idea tapi we'll see how the modeling turns out the fotoionization of happy elements kemudian yang ketiga adalah Wolfray Nebula overabundance dari nitrogen jadi kita lihat tadi ada rasio nitrogen nitrogen 2 terhadap H-alpha sangat tinggi sekitar 1,5 sampai 8 normalnya diffuse Nebula rasio N2 terhadap H-alpha itu di bawah 1 bahkan biasanya 0,0 sekian jadi 1,5 pun sangat tinggi nah overabundance nitrogen nitrogen di emission Nebula ini konsisten dengan material dari stellar mass loss yang teramati di Wolfray Nebula Wolfray Nebula adalah nebula hasil dari interaksi stellar wind Wolfray Star yang sangat kuat dengan material antarbintang so the idea is progenitor bintang progenitor dari Vela Junior adalah Wolfray Star yang didominasi oleh ionized nitrogen kemudian menghasilkan stellar wind yang sangat kaya dengan nitrogen kemudian being shocked oleh supernova atau ledakan bintang langkah berikutnya this is all in preparation adalah modeling garis emisi dengan mappings mappings adalah photoionization code tapi yang membuat mappings berbeda dari cloudy for example adalah mappings handling atau taking into account garis emisi dari shock jadi shock physics mapping handling shock physics selain modeling langkah berikut yang akan kami lakukan adalah melakukan perhitungan lebih terhadap tetangga dari emission nebula di Vela Junior kita lihat disini ada struktur yang sangat cantik WA-1630 dalam katalog tidak banyak rekod publikasi tentang objek ini tapi beberapa paper mengasumsikan atau mengkategorikan WA-1630 ini sebagai planet nebula tapi dengan data muse kita bisa melihat jelas ada jet bipolar dan akresion disk dan kita percaya ini adalah objek yang mudah seller objek atau herbic haro objek the thing is kalau interaksi antara emission nebula disini dan the young seller objek bisa dibuktikan this would be a very big thing karena WA-1630 punya jarak yang dihitung dengan gaya dengan akurasi yang cukup tinggi jadi kalau betul mereka berinteraksi Vela junior supernova remnant will be the very first supernova remnant dengan jarak yang akurat atau dengan akurasi tinggi oke saya akan mengakhiri presentasi hari ini dengan summary yang pertama supernova remnant adalah objek astrofisika yang sangat penting untuk dipelajari terlebih dengan adanya central compact objek yang nature-nya masih misteri dan tidak banyak fisika yang diketahui atau fisika yang menjelaskan fenomena-fenomena di central compact objek kedua integral field spektroskopi adalah metode yang sangat powerful tidak hanya untuk riset supernova remnant tapi untuk objek astrofisika lain di panjang glombang optik semoga dengan presentasi saya hari ini saya dapat meyakinkan Anda semua kalau yes supernova integral field spektroskopi is awesome kemudian yang ketiga adalah Vela Junior Emission atau CCO we're hoping that it's actually a CCO Nebula adalah objek yang sangat intriguing yang masih banyak misteri dan observasi dan kalkulasinya cukup sulit karena ada di dalam galaksi kita jadi banyak reddening correction banyak koreksi yang harus dilakukan terhadap data-data dari Vela Junior oke sekian terima kasih baik terima kasih Kak Janet pemaparan yang sangat menarik dan komprehensif selanjutnya saya mengundang para hadirin di sini untuk mengantri pertanyaan dan saya lihat Bapak Ibu yang meneliti bintang sudah mengantri silahkan Bu Kiki baik terima kasih halo Janet terima kasih suara saya terdengar terdengar baik terima kasih pemaparannya sangat-sangat menarik meskipun tadi sudah ditutup dengan ini masih banyak fisik yang belum diketahui tentang CCO tapi saya tertarik bertanya tentang CCO ini ya apakah ada apa ya istilahnya karakteristik khusus begitu sehingga dia itu suatu objek itu dimasukkan ke dalam CCO kenapa enggak simply dibilang dia neutron star begitu ya apakah CCO ini objek dalam transit begitu sementara dia belum diketahui apa nature-nya terus kemudian disebut CCO nah itu saya belum menangkap dengan jelas ya mungkin tadi sudah disampaikan tapi mungkin saya yang makin lambat begitu ya menangkapnya yang kedua tadi terkait dengan pengamatan X-ray-nya begitu ya kalau supernova remnant kan memang sudah diketahui sejak lama sumber sinar X begitu ya namun biasanya dia termasuk yang tidak variable gitu kalau dibandingkan dengan objek-objek bintang ganda sinar X begitu ya objek kompak penghasil sinar X begitu itu dia relatif tidak variable kalau supernova remnant nah apakah yang diklaim sebagai CCO itu memang menunjukkan variabilitas yang berbeda begitu jadi ketika dibandingkan dengan apa namanya supernova remnantnya itu memang menunjukkan karakteristik pengamatan sinar X yang berbeda mungkin itu Janet terima kasih sebelumnya minta maaf karena disini sedang sudah jam 1 pagi jadi saya agak atau jam 2 pagi agak lambat oke yang pertama kopi minum kopi minum kopi sudah 4 gelas hari ini pak saya terangan sudah ganti hari oh iya betul juga oke yang pertama ya CCO apa yang kategori yang yang menjadikan bintang neutron dikategorikan sebagai CCO ya jadi yang pertama itu low magnetic magnetic field even though dari diagram itu pun banyak kan neutron star yang magnetic fieldnya rendah tapi CCO tidak teramati di radio karena dari 400 sekitar sekitar 400 atau dari populasi pulsar atau bintang neutron yang diamati di galaksi kita itu sekitar 90%nya teramati di panjang gelombang radio nah si CCO ini selain punya low magnetic field dia tidak teramati di panjang gelombang radio dan setahu saya tidak ada variabilitas dari 14 atau dari 8 confirm CCO itu tidak menunjukkan adanya pulsasi atau variabilitas seperti itu sorry boleh komen soalnya karena tadi disebutkan ada 3 yang bisa diperoleh data pipidot dari X-ray timing nah itu artinya kan mestinya ada variabilitas kalau bisa dapat itu itu yang saya arahnya ke sana sebetulnya jadi nanti arahnya lagi ke sebetulnya orang mikirkan proses emisi X-ray-nya itu seperti apa meskipun tadi dibilang belum tahu tapi pasti ada yang mengusulkan ide-ide begitu sebetulnya arahnya ke sana tapi i see iya aduh mungkin dengan ya jujur saja saya karena bukan orang X-ray mungkin harus lebih banyak baca tentang X-ray partnya tidak ada variabilitas yang Janet ketahui gitu ya mungkin lebih tepatnya pulsasi ya no it's the same thing bukan pulsasi kali pulse burst pulse gak tahu saya oke terima kasih Janet ya maaf Mbak Kiki I'll get back to you when I get that clearer baik terima kasih Bu Kiki selanjutnya Pak Kim silahkan hello Janet bikin masalah dengan OX-ray jadi ditanya harusnya soalnya grup saya disini extreme astrophysics cuman saya yang optical i see ya gak apa-apa survive disitu gitu ya sebenarnya pertanyaan saya justru kembali ke optik gitu ya menarik menarik karena emang apa namanya berita tentang bahwa central compact objek gak banyak itu di nature juga muncul gitu ya pertanyaan saya sih mungkin ada dua hal aja yang lebih sifatnya big picture dari CCO ini itu kira-kira impaknya pada apa namanya pada skenario evolusi kalau mungkin terjadi itu apa ya apakah emang kita harus tetap bersandar pada single star evolution mass collapse yang konvensional apakah atau apakah sesuatu yang lebih baru apa satu novelty yang muncul dari apa jadi pendeknya what is the importance of CCO pada the entire astrophysics dari ini khususnya di starphysics yang kedua mungkin lebih teknis ketika melakukan line ratio map analysis pertanyaannya adalah kalau secara klasik dari bukunya Orstebrock dianggap ini kan gak begitu sensitif pada asumsi optically thin atau optically thick gitu ya gak seperti kasus planetary nebula tapi kita tahu bahwa supernova remnant itu besar dan banyak patchiness gitu ya disitu nah apakah dalam analisis ini itu juga meng confirm optical thickness sama thinnya itu dari imagingnya dengan memanfaatkan keuntungan menggunakan integral field spektros yang pertama oh that's a very hard question mungkin karena sampel objeknya yang belum banyak ya jadi dari paper at least dari paper yang saya baca dan dari diskusi di grup tidak banyak yang berpikir sejauh itu mungkin Pak maksudnya atau tidak banyak diskusi yang mengarah ke sejauh itu karena objeknya sendiri masih banyak pertanyaan gitu apakah actually this is benar a new plus atau it's actually just part seperti bintang neutron yang lain itu hanya karena di posisi pengamat atau posisi neutron star jadi mungkin untuk yang pertama saya tidak bisa menjawab dengan yakin atau menjawab dengan baik tentang star revolution atau impact dari sisi O ke star revolution untuk yang kedua apa ya tadi oh diagnostik jadi line ratio analysis yang menuntun pada kesimpulan DE nya itu tadi berapa ya 600 665 Kelvin which is somewhat higher dari supernova yang biasanya didapat gitu karena order nya kan seribuan seribuan Kelvin kalau gak salah ya silahkan ya itu juga dan density nya juga sangat rendah untuk pernova remnant itu satu hal yang sebenarnya kami pun masih menggaruk-garuk kepala karena emisi atau nebula emisi nebula ini sangat localized dan dengan melakukan correction atau reddening correction jadi oke let's move a step back kita belum bisa bilang kalau emisi nebula atau actually kita berharap kalau emisi nebula ini sebenarnya bukan part dari supernova remnantnya jadi ini kayak separate nebula yang bukan ejecta karena tadinya kami berpikir kalau kami dapat angka yang mirip dengan average supernova remnant higher temperature and higher density meaning that yeah this is just another jadi waktu kami dapat angka yang angka yang noticeably beda dari supernova remnant pada umumnya kami cukup senang karena yes jadi ini bukan klump jadi bukan part dari supernova remnant Vela junior jadi ya itu sih jadi mungkin implikasinya apakah ini bisa digunakan untuk supernova remnant apakah diagnostik lain ini bisa digunakan untuk supernova remnant tidak tidak bisa menjawab itu dengan emisi nebula karena ya itu kan harapannya ini bukan klump ya ya oke terangkap maksudnya ya thanks thanks makasih terima kasih Pak Hakim terima kasih Pak Hakim selanjutnya Bu Nana dipersilahkan Bu halo Janet halo Bu Nana apa kabar baik-baik terima kasih banyak untuk berbagi dengan kita pertanyaan saya sederhana saja apakah apakah ada hal yang istimewa atau berbeda gitu ada immediate environment dari si benda ini atau benda-benda yang Janet kumpulkan sebagai CEO dibandingkan dengan supernova remnant sayang bukan sayangnya jadi benda-benda yang dikumpulkan sejauh ini hanya satu ini dan E0102 dan sayangnya kedua benda ini pun tidak mirip yang satu punya cincin yang bersinar di neon 1 dan oxygen 1 dan yang ini nebulanya di nitrogen 2 dan H alpha jadi keduanya pun kalau benar adalah signature dari si CO di optical keduanya pun tidak mirip jadi mungkin hal yang istimewa adalah spesifik untuk emisi nebula di Vela Jr. ini nilai dari atau abundance dari nitrogennya sangat tinggi dibanding supernova remnant pada umumnya dan nebula ini terlokalize di area sekitar 6 arc second itu tidak ada emisi oksigen emisi dari oksigen lain jadi mungkin itu yang berbeda dari supernova remnant pada umumnya coba pada pada akhirnya kan apa yang fenomena yang nampak itu adalah hasil interaksi mekanisme detail supernova dengan environment paling dekatnya kan jadi ingin tahu saja seberapa yang sudah pelajari environmentnya selain atau sisa bintang atau kalau jadi betul-betul terima kasih banyak terima kasih banyak Bu Nana terima kasih Bu Nana saya lihat sebentar sebentar oh Mas Evan silahkan sampaikan langsung atau dibacakan kalau di mana Mas Evan ini oh ya pun dibacakan aja pendek soalnya ya oke kalau di radio apakah di pusat Vela Junior tidak menunjukkan garis Oha meser oh saya tidak bisa menjawab belum sampai ke ya baik ada kelanjutannya Mas Evan bisa jadi not untuk karena selama ini mungkin fokusnya hanya ke optical dan literature not literature study I mean comparing data optical dengan data optical yang ada dari tahun 2002 jadi mungkin fokusnya belum ke data di panjang gelombang radio tapi yes untuk melihat Oha cuma pemikiranku aja kalau tadinya itu kepikiran kalau objek yang yang lepaskan selubung begitu yang mengembang itu biasanya punya Oha Master yang kuat gitu jadi kalau dia itu berupa suatu CCO nggak tahu ya pemikiranku sih Oha Master tidak akan kuat tapi kalau itu berupa Bluffly Star Nebula itu harusnya Oha Master kuat jadi bisa salah satu penguat gitu ya indikasi apakah itu objek yang CCO atau bukan oke I will look into it terima kasih banyak Mas Evan terima kasih Mas Evan kita masih punya 10 menit bagi yang ingin bertanya berdiskusi dipersilahkan oke sambil menunggu Kak Janet mungkin pertanyaan teknis begitu ya ketika tim merencanakan pengamatan kan tadi disebutkan bahwa total exposure timenya sekitar 5 jam begitu ya berarti itu dengan pertimbangan akan mendeteksi H alfa pada tingkat tertentu nah jika demikian apakah hasil yang didapat tidak tidak terdeteksinya apa tadi H beta ya H beta dan garis balmer lainnya apakah karena memang exposurenya terlalu singkat untuk mendeteksi garis-garis setelah hal-hal itu ya jadi sebelum pengamatan ini atau sebelum menulis proposal untuk yang ini tim dari Friedrich Fott itu dia punya satu program namanya Apocalypse I actually forgot Apocalypse Program jadi kalau pengamatan di teleskop teleskop besar kan dibagi-bagi menjadi observation block yang biasanya satu jam dua jam nah untuk malam-malam yang tidak terlalu cerah itu biasanya teleskopnya nganggur karena aduh ini lagi tidak cerah tapi sebenarnya karena tidak ada tidak ada proposal yang minta hanya setengah jam jadi biasanya kalau lagi tidak cerah setengah jam itu teleskopnya nganggur nah Friedrich Fott ini punya ide gimana kalau kita feeling feeler feel saat-saat yang cuacanya tidak terlalu cerah dengan pengamatan pendek nah jadi awalnya karena dia menemukan si E0102 itu dari data E0102 dia list Supernova Remnant dengan CCO di belahan langit selatan dan dia minta waktu pengamatan 30 menit digabung dari data yang ada Vela Junior yaitu dia meng-confirm kalau ternyata yang besar yang dominasi itu nitrogen 2 nah dari perbandingan nitrogen 2 ke H-alpha dia menentukan atau untuk menghitung exposure time-nya dia menggunakan si rasio N2 H-alpha-nya jadi he didn't really atau H-beta karena data yang ada waktu itu kan memang juga N2-nya tidak tinggi kan flux-nya atau kayak S signal-to-noise ratio-nya gak tinggi karena itu kan data pengamatan yang langit tidak terlalu cerah dan emang cuma 30 menit dari situ si rasio itu yang digunakan jadi rasio N2 ke H-alpha-nya dia pengen dapat signal-to-noise yang tinggi berdasarkan si H2-to-H-alpha rasio terima kasih Kak Janet jadi enaknya orang yang punya akses bisa menggunakan fillernya dengan enak saya tahu aku merasa saya tidak tahu saya undang satu penanya mungkin ya ada dari Bapak Ibu dari teman-teman mahasiswa dipersilahkan oke kalau tidak ada mungkin saya akan meminta Pak Hakim buka kalau masih boleh bisa nanya silahkan Pak can you tell us more about the integral field spectrograph sedikit experience dengan how to deal with 5-15 gigabyte data what kind of computer you need and what kind of brain you need untuk itu karena karena itu kan bukan data kecil ya di share sedikit lah pengalamannya bagaimana menggunakan itu terutama ketika begini saya tertarik dengan kerjaan Martin yang mencoba membangun 3D reconstruction sedang sama ini kan kita saya pernah melakukan itu untuk planet nebula dengan yang mungkin relatif konvensional ya enggak nah ini gimana kira-kira punya punya experience yang bisa di share supaya merangsang yang muda-muda ini yang pada maniak komputer gitu Maga oke yang pertama data yang besar ya itu it created quite a drama bukan drama tapi kayak promotion disini karena grup supernova remnant atau extreme astrophysics di Universitas Manitoba semuanya play dengan data Chandra yang relatif enggak segede data optical atau data dari optical field spectrograph jadi server yang ada dipakai untuk student itu sempat down karena saya menggunakan si ISO Reflex untuk data reduksi bergiga-giga jadi untuk bayangannya tadi kan data cube data cube akhir 15 giga raw data dengan semua kalibrasinya itu 220 sekian giga waktu download aja itu udah bikin traffic orang lain macet dan saya enggak tahu diri waktu itu jadi kayak download semuanya ambil semua RAM tapi setelah itu akhirnya supervisor saya beli server baru itu 200 aduh berapa angkanya 256 ya 256 giga itu untuk saya sendiri untuk jadi ini khusus untuk Muse jadi Muse punya pipeline dari ISO namanya ISO Reflex kalau sebenarnya bisa download langsung data cube yang sudah jadi tapi biasanya kita enggak tahu secara otomatis sky correction-nya kayak apa dan biasanya kan kita lebih pengen tweaking hal-hal kecil jadi semua data reduksinya saya lakukan manual wow manual dengan pipeline-nya dengan sedikit tweaking saya maksud saya enggak download hanya data cube langsung jadi 256 RAM gigabyte RAM yang kedua 3D kalau ada yang atau kalau semua suka Python jadi ada satu Python package namanya MyAvi itu itu untuk biasanya atau awalnya dibikin untuk game virtual reality nah itu ada satu grup di Itali yang Itali dan Australia kolaborasi menggunakan si Python MyAvi ini pipeline MyAvi untuk bikin si 3D reconstruction dari Muse Data Yes Can you spell that what is MyAvi itu M spell nya spelling ya ini M A Y A V V V I MyAvi Mungkin berbagi pengalaman juga ketika saya menggunakan ISO Reflex itu memang data yang sudah diolah mereka itu memang tidak harus dipercayai 100% jadi dulu tidak bisa dipercayai 100% maksudnya tidak bisa dipercayai 100% karena memang dulu kasusnya kami berusaha mereteksi Laiman Alpha tapi dari hasil olahan mereka itu tidak ada sama sekali tapi kami olah dari awal kembali yaitu ada gitu ya jadi memang harus hati-hati untuk kegiatan itu setuju sepakat dengan Kak Janet oke mungkin saya ingin meminta Kak Janet untuk menyampaikan apa ya kata-kata motivasi begitu untuk mahasiswa kata-kata mutiara saya akan Kak Janet sebagai penutup apa ya untuk mahasiswa ya untuk kami disini boleh untuk mahasiswa boleh jadi merasa tua oke mungkin untuk mahasiswa astronomi jangan patah semangat astronomi adalah bidang yang sangat menarik dan apa ya buat saya sangat menstimulasi otak mungkin untuk yang tidak kenal saya setelah saya selesai S2 saya kerja untuk korporat oh my god murtad sejenak dari astronomi selama 4 tahun sebagai data data analis kalau pernah dengar nama company-nya traveloka jadi mungkin itu pesan saya jadi jangan terlalu jangan cepat down jika sedang melakukan riset kemudian hit the wall karena there is always a light at the end of the tunnel dan yes astronomi is a very interesting object or subject terima kasih kak janet sukses untuk S3-nya nanti ditunggu sharing-sharingnya secara langsung di Prodi Astronomi oke saya tutup sampai disini dan seperti biasa saya mengundang bapak ibu sekalian